Semuanya untuk cara buka chat WA yang sudah dihapus itu mudah ya teman-teman Namun disini harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu WAMR Silahkan download di playstore terlebih dahulu Setelah nanti di install maka dia akan seperti ini ya tampilannya Nah selanjutnya kita akan melakukan settingan terlebih dahulu ya Oke nah nanti kan seperti ini lalu klik aja chat Kemudian disini klik lagi enable lalu disini tinggal dipilih yang tulisannya WAMR ini silahkan di checklist Lalu klik izinkan kemudian ini ya akses notifikasi di klik di back lalu ini geser geser Kemudian klik aja whatsapp sama WAMR ya kan ini aplikasi yang mau kita gunakan Kemudian ini geser ini dia lalu ini klik lagi ya enable Maka nanti klik lagi izinkan lalu ini geser lalu ini silahkan di checklist Maka aplikasi tersebut sudah kita setting ya nah ini kan kosong ya Nah jadi cara untuk buka chat WA sudah dihapus Nah misalnya teman-teman WA nya ini ya Kemudian ini dari WA si pengirim Nah si pengirim ini kan ngechat gitu ya misalnya chatnya lagi apa bro gitu ya Kemudian dikirim Nah selanjutnya sama dia ini keburu dihapus lah ya Dalam hitungan detik dan teman-teman belum sempat baca Oke hapus untuk semua orang Jadi begitu teman-teman itu lihat WA nya kok ada chat yang sudah dihapus gitu ya Tapi kok saya penasaran sih apa sih isinya kok sampai dihapus gitu ya Oke jadi cara untuk mengetahuinya otomatis teman-teman tinggal buka aplikasi yang sudah kita install tadi Nah ini ya bener ya tulisannya tadi lagi apa bro Oke gitu ya teman-teman caranya mudah sekali lah ya intinya Selamat mencoba Terima kasih Selamat mencoba